Kalian pasti pernah bertanya-tanya, bagaimana alam semesta ini tercipta, bagaimana prosesnya, yuk sedikit kita bahas sama-sama. Ada sebuah teori yang sangat terkenal dalam dunia astronomi, teori ini dianggap sebagai sebuah teori yang paling rasional untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk, meskipun tidak sedikit pula yang menentangnya. Namun pada akhirnya, teori ini mendapat dukungan dan pengakuan luas dari komunitas ilmiah. Tentu kita semua tidak asing dengan teori ini bukan, karena hampir di semua sekolah pernah mengajarkan tentang teori ini. Tapi apakah kalian tahu siapa orang yang pertama kali mengajukan atau mengusulkan teori ini? Pada tahun 1927, seorang fisikawan Belgia bernama George Lemaitre, mengajukan sebuah teori yang bernama Big Bang. Ia mengajukan teori tersebut karena melihat hubungan antara teori relatifitas Albert Einstein dan pengamatan astronomi tentang pergeseran gelombang merah dalam spektrum cahaya yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh. Lemaitre menyimpulkan bahwa alam semesta ini sedang mengembang. Jika alam semesta ini mengembang, bagaimana teori ini tercipta? Jawabannya karena Lemaitre memandang kebalikannya. Semuanya kembali lagi ke hukum sebab akibat, jika alam semesta ini terus mengembang, maka pasti ada energi atau suatu hal yang mendorongnya atau membuatnya terus bergerak. Lemaitre meyakini bahwa ada sebuah awal untuk menuju ke akhir, maka Lemaitre mencoba memutar kembali alam semesta ini. Sederhananya, jika alam semesta ini mengembang, maka Lemaitre menyimpulkan jika kita kembali ke masa lalu, alam semesta akan menjadi semakin padat dan panas, hingga mencapai titik awal yang sangat kecil, yang disebut dengan atom primer. Atom primer inilah yang diyakini sebagai awal dari alam semesta yang kemudian meledak dan membuat alam semesta ini mengembang sampai saat ini. Ledakan dari atom primer ini kemudian diberi nama Big Bang. Big Bang diperkirakan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, di mana artinya, alam semesta ini berusia 13,8 miliar tahun. Namun teori ini memiliki kelemahan, kelemahan pertama yaitu tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi di alam semesta ini sebelum Big Bang. Meskipun begitu, Big Bang tetap dianggap sebagai teori yang paling bisa diterima saat ini untuk menjelaskan awal penciptaan alam semesta, para ilmuwan memilih untuk meneliti dan mempelajari peristiwa di alam semesta setelah kejadian Big Bang. Kelemahan keduanya, berapa lama sebuah titik yang panas dan padat atau lebih dikenal dengan atom primer berproses sampai Big Bang terjadi? Jawabannya tidak ada yang tahu, atau lebih tepatnya kita belum mampu memahaminya. Itulah sedikit penjelasan mengenai teori Big Bang yang dianggap sebagai peristiwa awal dari terciptanya alam semesta, semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan sampai bertemu di video selanjutnya.